Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat berjumpa kembali di KangJar Channel Oke guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah mesin pompa udara atau air pump Atau biasa disebut juga dengan aerator Dan air pump yang saya review kali ini adalah air pump merek Amara dengan seri AA-9904 Ya, mesin air pump yang dipasarkan di kisaran 180 ribuan ini memiliki spesifikasi 4 buah lubang output angin Dengan konsumsi daya 8W dan mampu meniupkan angin sebanyak 3 liter per menit pada masing-masing lubang outputnya Dan juga mesin ini memiliki knob untuk pengatur besar-kecil semburan anginnya guys Oke, langsung aja kita cekidot unitnya Kita buka dulu pada bagian ini, ini ada segelnya Segel terkuat di muka bumi ini Mengalahkan segel sosis so nice Oke guys, inilah dia penampakannya ini lumayan besar ya Kurang lebih ada 18 cm-an ini Ya, sebagai perbandingan ini saya ada mesin Amara Amara K6 nih guys, Amara 2 lubang ya Beda besarannya Dan ini perbedaan mesin Amara 2 lubang Amara K6 dengan Amara AA-9904 Oke guys, di sebelah sini ada stiker spesifikasi dan juga keterangan merek serta seri unitnya Ini stikernya tempelan ya Dan juga ini di sebelah sini adalah knob untuk memperbesar dan juga memperkecil semburan anginnya Ini pun ada stikernya Ini kurang presisi ini nempelnya Ya, pada bagian lubang output dari AA-9904 ini terlihat seperti besi ya Tapi ini bukan besi guys Dan juga bentuknya yang memanjang keluar seperti ini memudahkan kita untuk memasukkan selang aerator ya Jadi lebih mudah dan juga lebih tertancap dengan mantap ini Oke, untuk panjang kabelnya ini 1 meter Dengan colokan yang seperti ini Ini colokannya biasa aja Oke guys, kita langsung cek di perairan bagaimana nanti semburannya Sekaligus nanti kita akan bandingkan juga semburannya dengan semburan Yamano AP-08 Oke, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan videonya klik tombol like-nya guys Oke guys, sebelum kita mengkomparasi bagaimana kekuatan gelembung dari kedua buah air pump ini Coba kita dengarkan sedikit bagaimana suara dari keduanya Yang manakah yang lebih silent ya Oke guys, disini saya akan menggunakan mic Yang nantinya akan saya hadapkan langsung dengan lubang semburan anginnya nih guys Ya disini kita akan mendengarkan suara mesinnya sekaligus suara semburan anginnya Oh iya, untuk Yamano ini mesti digeser dulu ya ke posisi on Dan saya setting di settingan angin besar Sedangkan untuk Amara dimulai dengan settingan angin rendah dulu Oke, mari sama-sama kita dengarkan suaranya Listrik dihidupkan Ya oke, itu suara hembusan angin dari Yamano dengan settingan high Sekarang kita beralih ke Amara di settingan low Nanti kita akan putar ke settingan high Oke, ini low ya Sekarang saya akan putar secara perlahan sampai mentok ke settingan high Oke, sudah mentok Ini settingan high Ya, di settingan high Amara lebih berisik nih guys Ketimbang Yamano Oke, selesai ya guys Dan untuk suara ruangan seperti ini Yang saya dengar Yamano ini lebih silent ya guys Ketimbang Amara Oke, sekarang kita cek bagaimana gelembung anginnya di akwarium Oke guys, saya disini menggunakan batu air stone Berbentuk bakso bulat seperti bola pingpong Dengan diameter 50mm Dan juga menggunakan selang silikon dengan panjang 1 meter Ya, untuk penempatan airatornya atau air pumpnya ini saya taruh di atas ini ya guys Jadi dibiasakan untuk menempatkan air atur atau air pump itu lebih tinggi daripada permukaan air Ya ini kita colok satu-satu aja Tidak perlu empat-empatnya Seperti ini ya guys Oke guys, di sebelah kiri Yamano dan di sebelah kanan Amara Keduanya kita setting low dulu ya Amara kita setting low sampai mentok Ya Oke, inilah hasilnya Dari gelembung Yamano di setting low Dan ini Amara setting low sampai mentok Coba kita dekatkan Ya disini untuk Yamano lebih banyak ya guys Buih-buih gelembungnya ketimbang Amara Coba sekarang kita naikkan settingan di Amaranya Sedikit demi sedikit Oke, ini sudah di pertengahan Seperti ini gelembungnya Ada kenaikan sedikit Dan ini saya akan setting Maksimal Sebentar lagi Ini belum ya guys, belum maksimal ya guys Sudah mulai banyak gelembungnya Ya Nah, dan ini maksimal sampai mentok Ini gelembung Amara dengan settingan Full mentok sampai maksimal ya guys Sekarang kita setting untuk Yamano nya di Settingan high Ya, sudah ini guys Ini saya setting low Low seperti ini Dan ini high Ya, untuk Yamano tidak terlalu terlihat bedanya ya Antara low dan high Sedang untuk Amara terlihat sangat deras sekali Untuk settingan Pool mentok Di maksimalnya High maksimalnya Tapi secara angin Terlihat dari sebelah sini Atas Tidak terlalu jauh beda Tapi jika kita perhatikan dari dekat Terlihat untuk pori-pori batu gelembung yang tembus Dari angin Yang disemburkan oleh mesin Amara ini Lebih banyak ya guys Ini Yamano tidak terlalu banyak Yang tembus Ya, itu artinya Untuk gelembung udara Sebenarnya Amara ini lebih Kencang Di settingan high Akan tetapi Kekurangannya adalah suaranya yang Lebih besar Suara mesinnya terdengar Lebih berisik ketimbang Yamano Jadi itu kekurangannya dari Amara Oke, jadi kalian pilih mana nih Secara harga lebih mahal Amara AA 9904 Secara kebisingan Lebih berisik Amara AA 9904 Namun secara gelembung angin Ini lebih besar Amara AA 9904 ya guys Meskipun disini Menurut saya pribadi Besaran semburan anginnya Gak terlalu jauh dari Yamano AP08 ya Dan kelebihan lainnya adalah Settingan volume semburan angin Ya, yang besar kecil itu Yang ada di Amara AA 9904 ini Lebih memberikan kita keleluasan Untuk menentukan Seberapa besar atau seberapa kecil Semuran angin yang akan kita inginkan Dan untuk masalah keawetannya bagaimana Nah, ini saya gak tau guys Mungkin temen-temen yang udah pernah pake Amara AA 9904 Ataupun Yamano AP08 Bisa ceritakan masalah keawetannya Di kolom komentar ya guys Ya oke, selesai sudah review kali ini Semoga reviewnya dapat bermanfaat Untuk kita semua Untuk kalian yang menonton video ini Dan belum subscribe Jangan ragu lagi Untuk tekan tombol subscribe-nya guys Karena subscribe itu kan gratis Saya Kang Jair Sampai jumpa lagi Di video-video lainnya Sehat selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!